Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya Homo swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu Selamat pagi dan selamat datang di Alila Hotel Solo Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran dalam acara launching Dan launchen biografi Rudy Indiarto Sugiharto Naik level menjadi pusat solusi Bapak Ibu yang kami hormati perkenankan saya Ardi Sarjono Yang akan membuahkan acara dari pagi hingga siang hari nanti Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih Kepada tamu VVIP yang sudah hadir di tengah-tengah kita Pagi hari ini di Alila Hotel Solo CEO Kusuma Mulya Group Bapak Rudy Indiarto Sugiharto Selamat pagi Ex-ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Wimboh Santoso Selamat datang pimpinan Sritek Selamat datang pimpinan Dan Liris Selamat datang pimpinan Bate Kres Pimpinan PT Konimeks Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau AP Indonesia Pimpinan PT dan Brothers Presiden Direktur Solo Post Media Group Bapak Arief Budi Susilo Direktur Finance Solo Post Media Group Ibu Anissa Nurul Aini Pemimpin Redaksi Solo Post Media Group Ibu Rini Yustinengseh Tokoh Masyarakat Solo Bapak Sumartono Hadinoto Juga kepada seluruh tamu undangan Relasi Bisnis Penulis Buku Biografi Dan seluruh tamu undangan Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Hadirin yang kami hormati mengawali acara pada pagi hari ini Perkenankan saya memanggil Ustadz Ahelmi Saddillah Tokoh Masyarakat Solo Untuk memanjatkan doa sebagai pembuka acara pagi hari ini Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya Untuk membuka acara ini dalam arti untuk berdoa Sebelumnya kami mengucapkan kepada saudara-saudara kami Sahasabat kami yang kemarin telah merayakan Imlek Kongsi Fajai Dan juga kepada saudara-saudara kami Yang dari agama Hindu yang kemarin Merayakan galungan dan sebentar lagi Nyepi pada tanggal 11 Maret Dan juga tak lupa kepada saudara-saudara sahabat kami Yang sebentar lagi Mau melaksanakan ibadah puasa satu bulan di bulan Ramadan Pada pagi hari ini saya diminta oleh Pak Rudi Untuk membacakan doa Semoga apa yang menjadi cita-cita Dari beliau tergabul Dan diijabai dan diridai oleh Tuhan Allah SWT Saya akan berdoa menurut agama Islam Bagi yang non-Muslim Untuk menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tidak ada dosa kami Melainkan engkolah yang mengampuninya Tidak ada kesedihan kami Melainkan engkolah yang menghilangkannya Tidak ada aib bagi kami Melainkan engkolah yang menutupinya Tidak ada hutang-hutang kami Melainkan engkolah yang memudahkan pembayarannya Tidak ada penyakit pada kami Melainkan engkolah yang menyembuhkannya Tidak ada hajat kami Melainkan engkolah yang memenuhi Dan yang memudahkannya Maka berilah kemudahan dalam semua urusan kami Bukalah hati kami, terangilah kalbu kami Dan tutuplah semua amal kami dengan kebaikan Ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayahmu Kepada semua tamu yang hadir pada pagi hari ini Wabil khusus kepada Bapak Rudy Indiarto Sukiarto Yang pada pagi hari ini Melaunching buku biografi naik level menjadi pusat solusi Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi Bagi semua yang membacanya Rabbana adina fidunia hasna Wabil akhirati hasna Wabila adabanar Subhanaka robbika robbilizzati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ustadz Ahelmi Atas doa yang diberikan dan memimpin kita Untuk lancarnya acara pagi hingga siang hari nanti Berikutnya berkenankan pula Yang punya gawe acara pagi hari ini Bapak CEO Kusuma Mulia Group Bapak Rudy Indiarto Sukiarto Untuk memberikan sambutan Kepada seluruh tamu undangan Yang sudah hadir di Alila Hotel Solo pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Bapak Sumartono Bapak Helmi Bapak Sunarto Bapak Jemi Bapak Beng Bapak Arief Budi Susilo Dan para tamu undangan Dan hadirin sekalian Saya mengajak hadirin sekalian Untuk memanjatkan Puji Dan syukur Kehadiratuan yang mahu kuasa Karena kita masih diberi kesempatan Kekuatan Dan kesehatan Untuk melanjutkan tugas bersama kita Membangun masyarakat Kusuma Solo Menuju hari esok yang lebih baik Saya juga mengucapkan Terima kasih Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian Untuk memenuhi undangan saya Hadir pada acara Pagi hari ini Berbicara tentang buku Dan membaca Saya juga ingin menyampaikan Bahwa masyarakat yang gemerbaca Tentu Membaca dalam arti yang luas Adalah Masyarakat yang sedang bergerak maju Menuju Masyarakat yang maju Akhir tahun 2023 kemarin Saya berbicara ringan dengan Mas El Dari Media Solopos Mereka meminta saya Menulis buku Agar teman-teman Tahu Apa saja yang saya pikirkan Dan lakukan Untuk masyarakat Di sekitar saya Sebab selama ini Masyarakat tidak tahu Berapa hari kemudian Saya ingat Apa yang disampaikan Teman-teman Media itu Bahwa saya Sebaiknya menyampaikan Sesuatu kepada Masyarakat Kota Solo Melalui buku Sejak itulah Akhirnya Saya memutuskan Untuk memulai Mempersiapkan buku ini Tentu dengan mengorbankan Waktu Senggang saya Yang juga amat terbatas Memang benar Sebagaimana yang Dinarasikan Dalam video tadi Bahwa buku Yang saya tulis ini Adalah Sebuah Biografi saya Rudi Indijarto Sukiharto Yang berjudul Naik level Menjadi pusat solusi Di sini Saya ingin Menyampaikan Jalan pikiran saya Saya berpandangan Hidup ini pilihan Ingin menjadi apa Seseorang Itu pilihan Masing-masing Masa depan Apa yang diharapkan Oleh seseorang Itu juga Pilihannya sendiri Pendekatan Dan cara Apa Untuk mengatasi Permasalahan Itu juga pilihan Seperti yang saya uraikan Dalam buku ini Kalau Mau naik level Berbagilah Dan jadilah Diri kita Sebagai pusat solusi Sehingga Bisa tercipta Pengharapan baru Bagi orang yang Mau sukses Kemudian Kepada siapa Buku ini Saya dedikasikan Tentu Sebenarnya Kepada Siapapun Masyarakat Di Indonesia Dan khususnya Masyarakat Kota Solo Buku ini Saya presentasikan Dan persembahkan Kepada Seluruh Masyarakat Yang ingin Punya Pengharapan Yang baru Pertanyaannya Kemudian Apa saja Yang ada Dalam buku ini Untuk teman-teman Masyarakat Kota Solo Saya memang Banyak bertutur Dan berbagi Cerita tentang Keadaan Kota Solo Sekarang ini Untuk para sahabat Dan teman-teman Yang sungguh Mencintai Kota Solo Saya memang Banyak bertutur Dan berbagi Cerita Pandangan Tentang Perdagangan Industri Dan Pariwisata Dan Pada khususnya UMKM Di Kota Solo Dewasa ini Baik itu Yang berkaitan Dengan Perkembangan Dan kemajuan Maupun Yang menyangkut Tantangan Dan permasalahan Yang dihadapi Semua ini Saya tulis Dalam kapasitas Saya Sebagai seorang Pelaku Ekonomi Juga Kapasitas Saya sebagai Praktisi Dan juga Pelaku Industri Dan Perdagangan Tekstil Dan turunannya Sekarang Saya adalah Seorang pemimpin Sebuah institusi Grup usaha Di bidang tekstil Yaitu Kusuma Mulia Group Saya bersyukur Karena banyak Pengalaman Yang sudah Saya peroleh Saya sebenarnya Sudah berada Di zona nyaman Tetapi Saya tergerak Untuk Dari dunia Naman Saya Sebagai pengusaha Saya berharap Di masa yang kedatang Kini Hidup saya Bisa lebih berarti lagi Berbagi Dan berguna Bagi banyak orang Terutama Di kota Solo ini Agar hidup saya Bisa maksimal Untuk berbagi Dan saya Tidak hanya Sebagai penonton Saja Tetapi Saya juga Bisa Mengatur Dan membuat Regulasi Serta kebijaksanaan Untuk membenahi Setiap permasan yang ada Sampai ke akar-akarnya Hal ini Untuk mengembalikan Kejayaan Kota Solo Dengan mengembangkan Pariwisata Perdagangan Dan industri Menggerakkan UMKM Dan industri Di kota Solo ini Pengetahuan Dan pengalaman Saya bagikan Di buku ini Mungkin relevan Dan berguna Bagi yang membacanya Bapak Ibu Dan hadirin Yang saya hormati Mudah-mudahan Buku biografi Saya Yang berjudul Naik level Menjadi pusat Solsi Yang akan Kita launching Pada hari Pagi ini Bisa menjadi Inspirasi Motivasi Dan harapan Bagi banyak orang Yang ingin Hidup sukses Sedangkan Bagian akit Dan buku ini Sebenarnya Hadirin sekalian Yang saya muliakan Tiada lain adalah Saya mengharapkan Sebuah doa Dan harapan Supaya bisa Jadi pusat Solsi Bisa berguna Bagi banyak orang Dengan berbagi Supaya banyak Orang Yang bisa naik level Semua ini Saya wujudkan Dalam cerita Dan pengalaman Selama memimpin Perusahaan Di Kusuma Melayu Dalam roda Industri Perusahaan Selama 29 tahun ini Seperti Kisah Pemimpin Siapapun Dan di kota Manapun Kisah itu Selalu indah Banyak Pasang surutnya Serta Keberhasilannya Seperti Berpatah Berkata Kalau Mau jadi Nakoda Yang berhasil Kita harus Bisa melewati Tidak hanya Gelombang Tetapi juga Badai kehidupan Semua itu Saya sampaikan Serat luka Dan lugas Kepada pembaca Buku saya ini Tentu dari perspektif Yang positif Dan nuansa Optimisme Karena saya ingin Siapapun Yang membaca Buku ini Harapan saya Dan tentu Harapan kita semua Para pembaca ini Bisa Berbuat lebih banyak Dan lebih banyak lagi Untuk kota Solo ini Itulah kandungan utama Buku Naik level Menjadi pusat solusi Nanti Pihak Solo Post Akan memberikan Ilustrasinya Kira-kira Artikel apa saja Dalam setiap Halamanya Hadir yang saya Hormati Di dalam buku ini Banyak sekali Cerita Foto Dialog Inspiratif Positif Dan Motivatif Akhirnya Sebagai penutup Saya ingin Mengakhiri Sambutan saya Dengan menyampaikan Kepada hadirin sekalian Dan juga Kepada saudara-saudara saya Seluruh masyarakat Kota Solo Dimanupun Saudara berada Bahwa Masyarakat Kota Solo Dapat melakukan Perubahan besar Transformasi Menuju Masa depan Yang lebih baik Setiap perubahan Selalu menghadirkan Tantangan Permasalahan Di dalamnya Perubahan besar juga Bukan kegiatan Sekali jadi Tetapi Sebuah proses Yang akan Terus berjalan Dan bergerak Secara Berkesinambungan Dalam arti lain Sesungguhnya Kita akan membawa Harapan dan Kejayaan kita bersama Khususnya Masyarakat Kota Solo Demikianlah Hadiran sekalian Semoga Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Memimpin perjalanan hidup kita Menuju Ke arah yang benar Arah yang menjadi Pilihan kita semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Rudy Biografi Rudy Indiarto Segarto Naik level Menjadi pusat solusi Mendengati inti acara Sebelumnya kita akan Saksikan terlebih dahulu Video singkat Biografi dari Bapak Rudy Nama saya Rudy Indiarto Suki Harto Hidup saya Sebagian besar Diabdikan untuk berjuang Sejak kecil Saya ditempa Di dalam kehidupan Yang saya lihat Ya tidak semua orang Mengalami seperti saya Saya sudah Ditinggal Bapak saya Umur 12 tahun Terus kemudian Saya harus Kerja keras Kan kita dihadapkan Pada perjuangan Terutama pada Perjuangan diri Saya sendiri Kalau saya ingin sukses Saya harus bisa Mengalahkan diri saya sendiri juga Kan misalnya Kemalasan Terus kemudian Pikiran negatif Itu kan ada Pada diri saya Makanya saya harus Perangi juga Setelah saya bisa Memenangkan diri saya Saya bisa Mengimpartasikan Pada orang lain Sebenarnya Inti kesuksesan itu Ada pada diri kita sendiri Kalau kita ingin sukses Kita harus Jadi pusat solusi Bagi diri kita sendiri Maupun bagi orang lain Makanya Melalui buku ini Nanti saya harapkan Orang-orang yang membaca Bisa mengerti Jalan pikiran saya Saya harapkan Dengan buah pikiran saya ini Banyak orang yang bisa Membaca Dan kemudian Dari buku ini Bisa Menciptakan Motivasi Dan inspirasi Untuk mereka bisa Menjadi orang sukses Dan kemudian juga Dengan buku ini Saya harapkan juga Nanti Keinginan dan Impian-impian saya Untuk membenahi Kota Solo ini Bisa terwujud juga Karena Solo ini Saya lihat ya Dia itu Banyak menimpan potensi Baik itu Pariwisatanya Kemudian Perdagangannya Maupun industrinya Saya Sebenarnya Sekarang ini Kepengin Solo ini Maju Dan mencapai Kejayaannya kembali Sebenarnya Saya ini sudah Di zona nyaman Saya sebenarnya Sudah di zona nyaman Tapi Saya kepengen Ya Di sisa-sisa hidupan saya Berikutnya itu Nanti saya kepengen Berbagi Berbagi yang lain Supaya Banyak orang Bisa Tercipta Pengharapan-pengharapan baru Karena Saya lihat Banyak juga Orang-orang yang Tidak punya Semangat dan harapan itu Dari kecil Saya sudah Menciptakan Impian-impian itu Dan sekarang ini Sudah saatnya Saya untuk Berbagi dengan yang lain Buku ini memutret Tentang sosok Rudy Indriarul Yang menceritakan Tentang perjalanan hidup Dari kecil Hingga mencapai Kesuksesan Seperti sekarang Semoga kisahnya Bisa menginspirasi Para pembaca Kalau kita mau Naik level Berbagilah Dan jadikanlah diri kita Sebagai pusat solusi Tepetongan yang luar biasa Untuk Pak Rudy Ini tadi Ardi juga Begitu mendalami Video beliau Yang luar biasa Karena Salah satu tadi Hal yang Ardi dapat Dari Pesan beliau adalah Ketika kita Mau menolong orang lain Kita harus menolong Diri kita sendiri Karena Bukan berarti egois ya Tetapi Kalau kita Tidak menolong Kita sendiri dulu Akan ada dua korbannya nanti Kalau kita hanya sudah aman Kita akan bisa menolong orang lain Sehingga tidak ada korban Dalam proses berikutnya Sukses dulu Baru menolong orang lain Luar biasa Pak Rudy Tepetongan buat Pak Rudy Dan Merinding sih ya Luar biasa Tadi melihat Narasi dari Pak Rudy Bahwa Kesuksesan manusia itu Tidak hanya mentok Di satu sisi saja Tetapi bagaimana kita Bisa memiliki dampak Bagaimana kita bisa Empower Apalagi di Solo Memiliki banyak sekali Potensi yang luar biasa Solo The spirit of Java Solo The city of garden Solo The most livable city Banyak sekali gelar Yang dimiliki oleh kota Solo Banyak sekali upaya-upaya Yang luar biasa Dilakukan pemerintah Kota Surakarta Untuk mengembangkan kota Solo Yang terbaru Ekonomi bertumbuh Lebih dari nasional 5,6 Sampai 5,9 Padahal di nasional Cuma di 5,07 Tepuk tangan untuk kota Solo Tidak jauh dan tidak bukan Semuanya dikarenakan Industri UMKM Kreatif Ekonomi digital Yang luar biasa Tidak jauh juga Jadi peran-peran Orang berkompeten Seperti Pak Rudy Untuk bisa melakukan Quality Control Melakukan pendampingan Agar teman-teman Semuanya bisa Naik level Karena apa Seperti Pak Rudy Sampaikan Naik level Menjadi pusat solusi Dan it works Terlihat Di teman-teman UMKM Banyak sekali produksi-produksi Ardi juga pernah melakukan Interaksi langsung Bahwa banyak sekali Produksi UMKM Yang sangat worldwide Acceptable Akhirnya Meningkatkan nilai Perekonomian Yang ada di Kota Solo Luar biasa Ada tiga pembicara Yang akan kita bahas Dan kita akan Ngobrol bersama Terkait dengan Potensi Solo Bagaimana kehidupan Perekonomian di Solo UMKM di Solo Bersama saya Ardi Sarjono Untuk yang pertama Akan kita panggil Langsung tokoh masyarakat Solo Bapak Sumartono Hadi Noto Berbicara kedua Ardi Panggil CEO Kusuma Mulia Group Bapak Rudy Indiarto Sugiyarto Dan yang tadi Sudah muncul juga Di video profile Pak Rudy Penulis buku dari Solo Post Media Services Mas Sohib Angriawan Oke Biar energinya dapet dulu Biar MBS nya dapet dulu Karena tadi MC nya belum salaman Saya mau salaman dulu Salaman dulu Sehat Bapak Sehat semuanya Ini luar biasa Saya duduk dengan orang-orang luar biasa Di Tempat yang luar biasa juga Siang hari ini Kita ngobrol santai ya Bapak-Bapak Dan Mas-Mas ya Kita berbicara tentang Kota Solo dulu Sebelum nanti kita akan Banyak mengulas tentang Bagaimana seorang yang berkompeten Untuk bisa melakukan Pendampingan Di Industri Bunga NKM Kreatif di Kota Solo Ardi ke Pak Sumartono Terlebih dahulu Pak Selamat pagi Pak Selamat pagi Tetap glowing ya Pak ya Gak kalah glowing sama ibu-ibu loh Pak Luar biasa loh Lagi hari ini Kita akan berbicara tentang Solo nih Pak Ardi pun juga Merasa Solo ini memang sangat ngangeni ya Pak ya Dan bener Kata riset bahwa The most livable city Kota ternyaman Slow living Nyaman Kita bicara tentang potensi Budaya Wisata Dan sebagainya Bagaimana nih menurut Bapak Pandangan potensi yang dimiliki oleh Kota Solo Pak Sumartono Ya kalau kita melihat Dan merasakan Tidak hanya melihat Solo di akhir-akhir ini Kan sudah Sangat Banyak perubahan Ya tentunya Perubahan ini Tidak bisa dilakukan oleh Satu dua orang Tapi di Sengkuyung bersama-sama Bahkan selain kota ternyaman Untuk disinggahi Sekarang sudah masuk Sepuluh besar kota toleransi Ini yang Menjadi kita semua Wong Solo Kalau saya cerita Bahwa Kita sebagai Wong Solo ini Harus Ikut Berkontribusi Sekecil apapun Dengan segala Keterbatasan yang ada Agar kita bisa Membanggakan Kota Solo Sehingga kita sekarang Bangga jadi Kota Solo Jadi Wong Solo Saya masih ingat Waktu Selesai Waktu Pasca Kerusuhan Mei Itu kita Kalau kemana-mana Malu Mas Ardi Saya waktu itu Sempat Beberapa kali Keluar kota Kalau ketemu orang Ngomongnya Cuman gini Dari mana Dari Solo Wah yang hobinya Bakar-bakar rumah Ini kan sangat memakai Terkenal ya Pak Tapi kan beda Sama sekarang Jadi tentunya Kebanggaan ini Tidak Didapat dengan Begitu saja Kita Berjuang Tadi Mas Ardi Bilang Kita harus terus Meningkatkan potensi Kota Solo Saya masih ingat Pada waktu Sempat ikut Ke Korea Bahwa Yang bisa Berbuat Untuk Sebuah kota Sebuah negara Itu ya Masyarakatnya Dan tentunya Kontribusi Paling Banyak Yang bisa dilakukan Khususnya Para pengusaha Karena pengusaha ini Yang punya Banyak jaringan Satu Dari Apa Suppliernya Kedua dari Pelanggannya Ketiga dari SDM-nya sendiri Staff dan karyawannya Dan lagi Ditunjang dengan Ada dana Karena kita Tidak mungkin Untuk memajukan Sebuah kota Hanya cukup Berdoa Atau buat slogan Tapi harus Dengan Tadi yang disebut Pak Rudi Dari sampaikan Sebuah Metamorfasi ini Harus Butuh pengorbanan Butuh perjuangan Walaupun di sisi lain Mungkin ada korban Tapi disitu Banyak kesempatan Kesempatan baru Yang kita bisa Rai Jadi kadang-kadang Sebuah perubahan ini Banyak orang menolak Karena Ada yang jadi korban Tapi sebetulnya Kalau bisa mengambil Sisi positifnya Bisa mau Berinovasi Banyak kesempatan baru Dari sebuah perubahan Mungkin itu Mas Adi Banyak kesempatan baru Dari sebuah perubahan Karena Dari sebuah masalah Kita menuju Ke level berikutnya Kita bicara tentang Solo yang terus Bertransformasi Bergerak Menjadi sebuah kota Yang jadi percontohan Juga di Indonesia Menurut Bapak Siapa yang paling berperan Di Solo Sehingga Solo Bisa di posisi sekarang Ekonominya tinggi Loh Pak Ini 5,9 Luar biasa Ini orang Pengennya ke Solo Kayaknya Banyak sekali Hal yang bisa dilakukan Dan dieksplorasi Siapa sih Pak Yang berperan Semuanya Tapi tadi Yang saya sampaikan Pengusaha tentunya Bisa berperan Lebih banyak Kalau mau Mampu Dan mau Meluangkan waktunya Untuk berbuat sesuatu Karena memang Saya sempat sampaikan Waktu Sejak awal Pak Jokowi Mau berjabat Bahwa Wali kota Wakil wali kota Mereka juga ada batasnya Untuk memimpin Solo Paling dua periode Sesuai dengan undang-undang Tapi kalau kita dapat Orang-orang yang memimpin Solo Yang baik Kita semua mendukung Yang menikmatikan Anak cucu kita Bukan hanya Dari pemimpinnya saja Nah tentunya Makanya Saya bilang bahwa Orang itu memang Tidak ada yang sempurna Tapi di satu sisi Kalau Kita semua Mau berperan Kalau ada yang Kurang benar Atau yang salah Kita bisa mengingatkan Di sisi lain Ada kebijakan-kebijakan Yang sangat luar biasa Yang kita dukung sepenuhnya Ini tentunya Yang penting Jadi kalau Yang bisa berperan banyak Ya tadi Saya sudah sampaikan Saya banyak belajar Bahwa pengusaha ini Bisa banyak berperan Kalau memang Kembali ke kita Kita punya niat Kesana atau enggak Nah inilah yang mungkin Saya sendiri sangat Bersyukur Ada salah satunya Pak Rudy Yang hari ini Akan melunching Bukunya untuk Naik level Saya cukup kenal Lama dengan Pak Rudy Dan saya melihat Ada kemauan yang luar biasa Untuk kesana Ini tentunya Yang kita apresiasi Mudah-mudahan niat baik Apa yang Pak Rudy Sudah mulai Kerjakan ini Kedepan akan Membuat dampak Yang cukup besar Bagi kota Solo Betul Luar biasa Di Solo itu banyak sekali Yang mampu Sebenarnya Pak ya Tapi terkadang Tidak semuanya mau Untuk bisa Sharing Kemudian Meng-encourage Semua teman-teman Yang memiliki usaha Bahkan ada satu Statement menyampaikan Bahwa di Solo Bisa berkembang Sebegini Itu startingnya Dari UMKM Pendapat Bapak Sebetulnya apa Iya betul Jadi saya pernah Baca artikel juga Sebetulnya Indonesia ini kan Penduduknya Sangat Luar biasa Cukup banyak Kemudian Sumber daya Alamnya juga Luar biasa Jadi Kalau Semuanya Bisa kita Manfaatkan Dari kita Untuk kita Rasanya Kita bisa melihat China yang Saat ini Berkembang Besat Harusnya Kita bisa Kesana Memang semua Butuh proses Tidak bisa Instant Akhirnya kita Sangat berharap Banyak orang-orang Solo Yang bisa Mencontoh Pak Rudilah Minimal Mau Berbuat sesuatu Tadi Meluangkan Waktu Dan mau Tadi Kalau yang mampu Cukup banyak Saya pikir Di Solo Cuman yang Mau Meluangkan Waktu Dan Mau Membuat Sesuatu Ini yang Kita harapkan Memotivasi Banyak orang Karena Kalau disengkuyung Hal yang berat Kan jadi ringan Dan hasilnya Akan jadi Maksimal Benar Kalau kakinya Banyak itu Akan lebih enak Bapak Ibu Semuanya Juga Kalau kita Berbicara Mengenai Semakin Banyak kita Share Bukan Justru Semakin Kurang Semakin Ditambah Karena Ide-nya Akan semakin Bertambah Seperti Sosok Pak Rudy Juga Yang Tidak hanya Sekedar Mampu Tapi Juga Mau Nah Ini Masih ke Pak Sumartan Sebelum Nanti ke Pak Rudy Nanti saya Kita Benda Banyak Bicara Tentang Solo Banyak Sosok Seperti Pengen Butuh Banyak Lebih Banyak Sosok Seorang Pak Rudy Yang Tidak hanya Sekedar Mampu Tapi Mau Menurut Bapak Bagaimana Cara Melahirkan Banyak Sosok Nuan Sewu Pak Rudy 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 yang Lain Gimana Pak Sumartan Ya Tentunya Apa yang Dilakukan Pak Rudy Hari ini Beliau akan Menceritakan Pengalaman Hidupnya Apa yang Sudah Dilakukan Ini Sangat Penting Menurut saya Karena Orang akan Tergugah Mungkin Termotivasi Kalau sudah Ada contohnya Orang Biasanya Lebih Gampang Jadi Follower Daripada Jadi Founder Tapi Tentunya Kalau Tidak ada Foundernya Followernya Suga Tidak Akan Banyak Nah Inilah Yang Kita Berharap Banyak Nanti Setelah Pak Rudy Meloncing Buku Ini Akan Banyak Teman-teman Kita Yang Tergugah Untuk Bisa Menjadi Pak Rudy Yang Lain Dan Kalau Disuluh Banyak Seperti Pak Rudy Tentunya Transformasi Yang Cepat Ini Yang Bisa Kita Segera Nikmati Bersama Walaupun Tadi Saya Ingatkan Jangan Khawatir Dengan Jadi Korban Karena Setiap Perubahan Pasti Ada Korban Tapi Di Setiap Perubahan Pasti Ada Kesempatan Yang Lebih Baik Jadi Mari Kita Siap Untuk Berkorban Sekecil Apapun Berkontribusi Nyata Sekecil Apapun Agar Kita Bangga Jadi Wang Solo Luar Biasa Bangga Jadi Wang Solo Karena Balik Lagi Di Era Digitalisasi Sekarang Emang Agak Danger Follower Itu Banyak Banyak Copy Pasti Di Mana Mana Padahal Kita Lupa Yang Namanya Sebuah Ilmu Amati Tiru Jangan Lupa Modifikasinya Jadi Nanti Ada Authentic Kenapa Fokus Di Pak Sumartono Karena Pak Sumartono Tidak Bisa Bersama Kita Sampai Dengan Selesai Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Pak Sumartono Sudah Hadir Untuk Memberikan Bridging Terkait Dengan Potensi Yang Ada Dimiliki Kota Solo Bagaimana Mimpi Kota Solo Dan Bagaimana Melahirkan Rudy Berikutnya Maturnuan Pak Sumartono Dan Akan Diberikan Cedera Mata Langsung Dibersilakan Penyerahan Cedera Mata Langsung Diberikan Pak Rudy Kepada Pak Sumartono Dipersilahkan Terima Terima Kasih Pak Sumartono Terputangan Untuk Pak Sumartono Moga Silahkan Duduk Pak Rudy Mas Sohib Luar Biasa Ini Tadi Kita Sudah Banyak Mendengar Bridging Pak Rudy Mas Sohib Terkait Dengan Potensi Yang Diminik Kota Solo Dan Luar Biasa Ternyata Solo Ini Banyak Harta Karun Ya Pak Rudy Kita Menuju Pak Rudy Bicara Tentang Solo Ini Ini Ardi Yang Sudah Lama Meninggalkan Solo Sejak Tahun 2007 Kemudian Ini Mulai Muncul Lagi Di Solo Melihat Solo Ini Ternyata Luar Biasa Melihat Pencapaian Solo Luar Biasa Solo Lagi Viral Pimpinan Indonesia Banyak Dari Solo Pengusaha Pengusaha Sukses Banyak Dari Solo Salah Satunya Bila Pak Rudy Pak Rudy Ini Kalau Bapak Melihat 58 Tahun Ya Betul Betul Mohon Maaf Agak Memunculkan Umur Ya Ini Tadi Arti Baca Dari Pagi Habis Salat Subuh Baca Dulu Takutnya Nanti Awkward Dengan Bukunya Bapak Berusia 58 Tahun Bagaimana Melihat Solo Yang The Spirit Of Java Kan Dari Sejarah Kita Tahu Sendiri Jawa Berawal Dari Solo Seperti Apa Bapak Melihat Potensi Solo Kalau Saya Melihat Potensi Solo Sebenarnya Solo Ini Kota Yang Penuh Potensi Baik Itu Dari Seki Budayanya Solo Ini Termasuk Spesial Jadi Dia Sebenarnya Hampir Sama Dengan Jogja Jadi Punya Dua Keraton Yaitu Keraton Kasunanan Dan Mangkun Garan Yang Sebenarnya Bisa Dikembangkan Menjadi Pusat Pariwisata Jadi Solo Ini Juga Punya Potensi Yang Besar Untuk Menjadi Kota Pariwisata Paling Tidak Sama Atau Melebihi Jogja Terus Kemudian Yang Kedua Solo Ini Juga Sebagai Kota Perdagangan Dan Industri Kebetulan Saya Sendirikan Sebagai Pelaku Industri Jadi Saya Tahu Kota Solo Ini Potensinya Besar Disini Banyak Perusahaan-perusahaan Tekstil Dan Turunannya Perusahaan-perusahaan Tekstil Banyak Sekali Di Solo Dan Kemudian Juga Banyak UMKM UMKM Terutama Pengrajin-pengrajin Batik Juga Banyak Di Kota Solo Sampai-sampai Kota Solo Juga Dijuluki Sebagai Kota Batik Banyak Wisatawan-wisatawan Yang Mau Berkunjung Solo Untuk Membeli Batik Ini Adalah Potensi Yang Besar Yang Bisa Kita Kembangkan Nanti Kedepannya Karena Dengan Pariwisata Ini Berkembang Nanti Industri-industri UMKM Juga Ikut Berkembang Dan Juga Banyak Juga Nanti Yang Lain-lain Juga Ikut Berkembang Seperti Hotel Kemudian Kulinernya Juga Solo Ini Termasuk Spesial Karena Ada Nasi Lewatnya Yang Sangat Digemari Orang-orang Termasuk Saya Kemudian Juga Ada Tengleng Dan Juga Ada Yang Lain-lain Banyak Sekali Untuk Kulinernya Ini Kota Solo Sangat Terkenal Sekali Kemudian Saya Lihat Juga Untuk Perdagangannya Solo Ini Juga Banyak Potensinya Jadi Solo Ini Sebagai Kota Perdagangan Terutama Perdagangan Batik Dan Tekstil Kalau Kita Bisa Lihat Juga Di Pasar Klawar Itu Banyak Juga Sebagai Pusat Perdagangan Di Kota Solo Yang Cukup Maju Dan Berkembang Itu Yang Bisa Kita Banggakan Mas Banyak Kulinary Kemudian Tekstil Banyak Sekali Yang Bisa Dieksplorasi Di Solo Satu Hal Yang Didigitalisasi Sekarang Berbicara Tentang Digitalisasi UMKM Di Solo Luar Biasa Bicara Kuliner Solo Taste Makanannya Sangat Indonesian Acceptable Artinya Banyak Sekali Orang Datang Ke Solo Sangat Nyaman Dengan Taste Yang Dimiliki Solo Oh Enak Oh Ada Saverinya Ada Gurihnya Ada Manisnya Lebih Beragam Sementara Pengembangan Digitalisasi Kan Kita Tidak Bisa Cegah Terus Berevolusi Berkembang Dan Seterusnya Menurut Pak Rudi Apa Tantangan Terberat Pengembangan UMKM Di Solo Banyak Sekali Tempat Sudah Diberikan Ruang Tantangannya Seperti Apa Ya Memang Tantangannya Terutama Untuk UMKM Itu Kebanyakan Mereka Pelaku Pelaku Usaha Kecil Kebanyakan Di rumah Rumah Kemudian Mereka Tantangan Yang Terbesar Itu Dia Satu Modal Permodalnya Kurang Terutama Untuk Modal Kerjanya Dan Juga Modal Investasinya Kurang Sekali Kemudian Yang Kedua Manajemen Nya Juga Masih Kurang Bagus Ya Karena Mereka Rata Rata Masih Usaha Rumahan Jadi Mereka Seperti Kalau Anak-anak Kita Masih Banyak Butuh Bimbingan Kemudian Yang Ketiga Training-trainingnya Juga Perlu Ditingkatkan Untuk UMKM Di Kota Solo Karena Mereka Sangat Terbatas Untuk Jaringannya Dan Juga Pemasarannya Itu Sangat Terbatas Sekali Sehingga Saya Kemarin Itu Tergerak Dengan Kebetulan Saya Sebagai Wakil Ikat Wakil Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Saya Kemarin Juga Bersama Teman-teman Membentuk Training-training Khususus Untuk UMKM Supaya Mereka Bisa Berinovasi Bisa Penuh Inspiratif Dan Kreatif Sehingga Bisa Menjadi Motor Pegerak Bagi Ekonomi Kota Solo Dan Juga Untuk Kota Solo Kemarin Kita Akan Membentuk Bersama Kalangan Akademisi Praktisi Dan Juga Pelaku-pelaku Usaha Untuk UMKM Di Kota Solo Ini Sehingga Sehingga Nantinya UMKM Di Kota Solo Ini Bisa Menjadi Andalan Pertumbuhan Ekonomi Kota Solo Luar Biasa Tempat Tangan Buat Pak Rudy Kemudian Pak Berbicara Mengenai Pelatihan Tadi kan Bapak Menyampaikan Ada beberapa Training Termasuk Di dalamnya Apakah Ada Training Terkait Dengan Pemasaran Digitalisasi Sekarang Karena Ini Kalau Ardi Lihat Juga Teman-teman Semuanya Tamu Undang Yang Saya Hormati Ketika Pernah Nggak Ngerasa Ketika Kita Berada Di UMKM Di Solo Jajan Kemudian Mereka Punya Kris Pasti Akan Ada Satu Kondisi Dimana Penjualnya Akan Bilang Mas Krisnya Error Ketika Saya Lakukan Riset Sepuluh Pedagang Semua Menyampaikan Seperti Itu Bukan Karena Error Sebenarnya Tetapi Karena Mereka Males Untuk Ngambil Uang Di Bank Yang Artinya Nanti Akan Effort Lebih Nah Menurut Pak Rudy Ada Semacam Training Atau Edukasi Karena Ternyata Tidak Semua UMKM Di Solo Memahami Bahwa Simpelnya Kris itu Sangat Membantu Proses Penjualan Kita Tau Sendiri Bahwa Sekarang Kita Sangat Didominasi Oleh Generasi Millenial Saya Agak Disclaimer Generasi Millenial Dan Genzy Yang Kita Tau Sendiri Sebagai Pemilik Waktu Pemilik Luar Biasa Dan Mereka Sangat Males Dengan Perkara Cash Nah Bapak Seperti Itu Seperti Apa Ya Memang Kalau Kita Lihat Kita Harus Memperhatikan Perkembangan Teknologi Terutama Teknologi Perbankan Dan Teknologi Pasar Yang Sekarang Banyak Pasar Online Seperti TikTok Terus Kemudian Tokopedia Dan Lain Lain Jadi Ini Juga Akan Kita Berikan Training Juga Untuk UMKM UMKM Di Kota Solo Supaya Mereka Tahu Teknologi Juga Karena Saya Lihat Kalau Kebetulan Pelaku Usahanya Itu Anak Muda Mereka Rata-rata Tahu Teknologi Tapi Kalau Yang Tua-tua Banyak Juga Maaf Ya Ini Gap Dalam Arti Gitu Jadi Kita Harus Mentraining Dan Melakukan Pendampingan Untuk Pasar Pasar Yang Karena Sekarang Ini Kalau Kita Lihat Itu Ada Pasar Offline Dan Juga Online Jadi Ini Semua Kita Harus Training Karena Sekarang Ini Pasar Online Juga Mendominasi Untuk Omset Pemasaran Di Indonesia Terutama Di dunia Malah Bahkan Sudah Menuju Ke Pasar Online Semua Jadi Kita Harus Juga Masuk Kedalam Teknologi Dan Saya Lihat Perbankan Yang Disini Banyak Hadir Juga Kepala Kepala Bank Itu Sudah Banyak Melakukan Perpengembangan Keteknologi Juga Jadi Tidak Harus Kita Tidak Harus Antri Ke Bank Tidak Harus Setor Setor Di Konter Tidak Tapi Sekarang Sudah Semua Pakai Klik 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 Juga Pakai Komputer Sudah Bisa Dilakukan Jadi Juga Dilakukan Ya Pendampingan Itu Betul Kalau Tadi Bicara Tentang Online Dan Tidak Sedikit Ternyata Produk-produk Solo Sudah Worldwide Acceptable Artinya Banyak Sekali Produk Di Solo Sudah Diterima Oleh Masyarakat Dunia Bicara Tentang Menstandarisasi Produk Kan Ada Beberapa Produk Yang Bagi Orang Lokal Ini Kemahalan Terus Kemudian Bagi Orang Loh Malah Justru Di Apakah Pak Benar-benar Naik Level Sesuai Dengan Yang Judul Di Buku Ini Pak Ya Memang Kita Untuk Standarisasi Kalau Kita Mau Naik Level Memang Kita Harus Meningkatkan Kualitas Ya Terutama Kualitas Produk-produk Kita Karena Dengan Standarisasi Kualitas Dan Kita Dengan Training Ini Nanti Mereka Akan Naik Level Ya Mereka Tidak Hanya Bisa Jual Di Pasar Domestik Tapi Mungkin Bisa Juga Bisa Export Dan Juga Bisa Jual Di Pasar Luar Negeri Yang Kata Orang Sebenarnya Kalau Pasarnya Kita Di Luar Negeri Itu Adalah Unlimited Jadi Pasarnya Tidak Terbatas Karena Jumlah Penduduk Dunia Itu Banyak Sekali Ya Itu Yang Harus Kita Tekankan Kepada Mereka Mereka Sehingga Mereka Bisa Naik Level Dan Bisa Berperan Tidak Hanya Kota Solo Indonesia Bahkan Dunia Betul Yang Pasti Know Your Audience Know Your Customer Sehingga Nanti Akan Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Kita Produksi Seperti Itu Ya Pak Rudy Ya Betul Di Luar Industri Usaha Di Luar UMKM Dan Sebagainya Apa Yang Sebenarnya Bisa Membuat Solo Ini Mendunia Pak Rudy Silahkan Sebenarnya Tidak UMKM Jadi Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Kita Kebetulan Solo Ini Kalau Kita Lihat Backgroundnya Hampir Sama Dengan Jogja Tetapi Untuk Jumlah Wisatawannya Sekarang Tertinggal Jadi Solo Kedepannya Memang Harus Dibenah Terutama Untuk Pariwisatanya Karena Dengan Pariwisata Ini Kita Nanti Akan Mendunia Mas Karena Dengan Pariwisata Ini Banyak Wisatawan Wisatawan Yang Datang Ke Indonesia Dan Nanti Mereka Akan Mengenal Juga Produk Produk UMKM Di Indonesia Jadi Tidak Hanya Pariwisata Saja Yang Bisa Kita Kembangkan Tetapi Nanti Efek-efeknya Yang Lain Itu Bisa Berkembang Juga Terutama UMKM Mereka Bisa Memasarkan Dan Bisa Dikenal Oleh Orang-orang Luar Negeri Sehingga UMKM Di Kota Solo Bisa Maju Dan Berkembang Melalui Sektor-sektor Pariwisata Ini Betul Luar biasa Mari kita dukung Kota Solo Menjadi Kota Mais Yang Selama Ini Sudah Sering Dikeluarkan Meeting Incentive Convention Topo tangan Buat Kota Solo Dengan Seperti Itu Bisa Mendatangkan Banyak Potensi Pariwisata Industri Dan Sebagainya Nah Sekarang Ke hal Yang Bapak Geluti Di Dunia Tekstil Industri Perdagangan Di Dunia Tekstil Pandangan Pak Rudy Pengembangan Kedepan Seperti Apa Di Solo Untuk Industri Tekstil Terutama Di Kota Solo Ini Sebenarnya Banyak Keuntungannya Dibanding Dengan Kota Kota Untuk Biaya Tenaga Kerjanya Tergolong Murah Jadi Murah Ya Pak Iya Murah Sekali Cuma 2,2 Sedangkan Di Kota Kota Lain Terutama Di Jawa Barat Dan Jakarta Itu Sudah Mencapai 5 Juta Bahkan Lebih Berarti Untuk Kota Solo Ini Terutama Produk Tekstil Dan Industri Tekstil Sebenarnya Sangat Punya Peluang Yang Besar Bahkan Orang Orang Yang Dari Luar Solo Pun Sekarang Banyak Yang Berbondong Bidah Kota Solo Karena Solo Ini Menjadi Magnet Bagi Investor Investor Dan Bagi Masyarakat Terutama Yang Menguruti Di Bidang Tekstil Karena Tekstil Ini Potensinya Juga Besar Karena Tekstil Ini Merupakan Salah Satu Kebutuhan Pokok Kita Yaitu Sandang Pangan Dan Papan Sandang Sandang Itu Merupakan Salah Satu Kebutuhan Pokok Kita Yang Dulunya Merupakan Andalan Export Indonesia Jadi Kita Untuk Kota Solo Ini Cocok Sekali Untuk Untuk Industri Tekstil Dan Bahkan Bisa Maju Dan Berkembang Di Kota Solo Ini Cocok Sekali Karena Hartanya Ada Ya Pak Ya Hartanya Ada Ini Batiknya Banyak Motifnya Kalau Kita Coba Pergaulan Di Network International Ternyata Indonesian Authentic Fabric Khusususnya Solo Ini Menjadi Sebuah Fabric Yang Memang Dicari Ya Pak Ya Karena Motifnya Yang Beragam Filosofinya Yang Dalam Membawa Satu Ketertarikan Tersendiri Bagi Masyarakat Dunia Berbicara Tentang Bagaimana Pengembangan Generasi Muda Pak Rudy Nah Ini Gaping Generation Luar Biasa Pak Rudy Masuk Di Generasi Boomers Kemudian Sekarang Cucu Kemudian Anak Anaknya Cucunya Semuanya Masuk Di Millennials Ada Yang Kemudian Generasi Z Bahkan Alpha Ini Sekarang Sudah Mulai Muncul Di Tahun 2012 Kelahirannya Bagaimana Bapak Menyikapi Untuk Bisa Mentransformasi Ide-ide Pak Rudy Kepada Generasi Muda Ya Untuk Generasi Muda Ini Memang Kita Sebagai Generasi Di Atasnya Memang Butuh Kita Untuk Menularkan Jadi Kita Harus Menurunkan Kepada Generasi Berikutnya Jadi Kita Tidak Boleh Pali Berilmu Kepada Generasi Berikutnya Karena Generasi Muda Kita Ini Banyak Sekali Dan Juga Banyak Potensinya Jadi Kita Harus Melakukan Terutama Yang Kita Lakukan Nanti Bersama Teman-teman Memang Kita Akan Mentuk Training Training Juga Untuk Anak-anak Muda Ini Kemudian Supaya Mereka Penuh Percaya Diri Bahwa Mereka Bisa Mereka Bisa Melakukan Impian-impian Mereka Itulah Yang Akan Kita Dukung Dan Kita Wujudkan Kemudian Kita Juga Harus Memberikan Wadah 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 Anak-anak Muda Sekarang Karena Sekarang Ini Banyak Juga Yang Mengeluh Pada Saya Jadi Jadi Mereka Mereka Ada Modal Ada Kemampuan Tetapi Kadang Tidak Ada Wadah Wadah Yang Mengayomi Mereka Sehingga Mereka Tidak Bisa Bergerak Sesuai Dengan Apa Yang Dia Inginkan Itulah Yang Akan Kita Wujudkan Untuk Anak-anak Muda Sehingga Anak-anak Muda Sekarang Ini Nanti Bisa Lebih Daripada Generasi Generasi Yang Lalu Kemampuannya Luar Biasa Dan Mari Kita Dukung Peran Pak Rudy Menamping Anak-anak Muda Menuju Indonesia Emas 2045 Bayangkan Kita Sudah Tidak Developing Country Tapi Developed Country Di Tahun 2045 Luar Biasa Bapak Terima kasih Banyak Sekali Gagasan Yang Disampaikan Pak Rudy Melalui Buku Yang Disampaikan Beliau Naik Level Menjadi Pusat Solusi Dan Solopos Media Group Menjadi Mitranya Sudah Ada Dan Menangkap Ide-ide Yang Dimiliki Pak Rudy Dan Sudah Berbentuk Buku Bapak Ibu Hadir Yang Saya Ormati Seperti Ini Bukunya Ini Luar Biasa Tadi Ardi Sudah Baca Mulai Dari Cerita Pak Rudy Kecil Sampai Akhirnya Pak Rudy Memiliki Banyak Gagasan Mas Sohib Bicara Tentang Gagasan Gagasan Yang Dimiliki Pak Rudy Naik Level Menjadi Pusat Solusi Bisa Dijelaskankah Perasa Buku Yang Dimiliki Naik Level Menjadi Solusi Ini Maknanya Multi Persepsi Boleh Disampaikan Mas Sayu Boleh Banyak Dari Bapak Ibu Sekalian Yang Penasaran Kenapa Kami Memilih Judul Naik Level Menjadi Pusat Solusi Pada Buku Biografi Pak Rudy Jadi Naik Level Menjadi Pusat Solusi Ini Adalah Falsafah Hidup Dari Pak Rudy Sang Istri Beliau Menyampaikan Bahwasannya Kalau Pengen Naik Level Harus Mau Berbagi Dan Itu Benar-benar Dilaksanakan Oleh Pak Rudy Dan Kenyataannya Beliau Sampai Sekarang Punya Banyak UMKM Binaan Yang Jumlahnya Cukup Lumayan Ada ratusan Dan Itu Benar-benar Dibina Diperdayakan Beliau Meyakini Bahwa Kesuksesan Itu Tidak Dirahinya Sendiri Tetapi Beliau Berhasil Merekesuksen Dari Tumbuh Bersama Seperti itu Mas Hardy Nah Dalam Buku biografi Ini Selain Mengulik Soal Profil Beliau Juga Banyak Gagasan Gagasan Beliau Yang Dituangkan Dalam Bentuk Tulisan Ini Entah Itu Dalam Bentuk Dalam Bidang Ekonomi Dalam Bidang Pariwisata Sosial Masyarakat Pengembangan UMKM Pemberdayaan Dan sebagainya Seperti itu Mas Hardy Luar biasa Dan banyak sekali Gagasan Kalau tadi Ada 4 gagasan Yang disampaikan Empat kunci Sukses Ada satu Chapter Yang berbicara Tentang itu Menurut Mas Soib Mana dari Seluruh gagasan Pak Rudy Ini Yang sangat Menarik Dan Menjadi Highlight Di dalam Buku Night Level Ini Dari Empat gagasan Itu Salah satu Yang menjadi Tonggak Beliau Adalah pusat Solusi Karena Beliau ini Beberapa kali Membahas Soal Tema Kepemimpinan Bahwasannya Seorang pemimpin Itu Tidak hanya Membutuhkan Jiwa leadership Itu Pak Rudy Tetapi Juga Membutuhkan Seorang pemimpin Itu juga harus Bisa menjadi Pusat solusi Bagi masyarakat Jadi Ketika Seorang pemimpin Itu Mengeluarkan Kebijakan Itu Harus Banyak-banyak Melihat Kebawah Artinya Apa Sebelum Kebijakan Itu Dikeluarkan Itu Pemimpin Harus Dekat Kepada Rakyatnya Jadi Tahu Apakah Kebijakan Yang akan Diambil Ini Apakah Akan Sesuai Atau Tidak Jangan Jangan Sampai Kebijakan Yang Sudah Terlanjur Diambil Ini Malah Justru Buat Masyarakat Kecil Ini Tidak Berguna Nah Itu Adalah Masukan Ide Degagasan Dari Pak Rudy Yang Salah Satunya Dituangkan Dalam Petulusan Ini Mas Ardi Sebagus Apapun Kebijakan Kalau Tidak Implemented Dan Tidak Bermanfaat Tidak Berguna Pak Rudy Luar Biasa Tentunya Perlu Adanya Riset Pendampingan Terus Berkembang Bersama Sehingga Akan Tahu Solusi Yang Tepat Dan Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Luar Biasa Tepatangan Buat Pak Rudy Dan Kalau Kita Berbicara Tentang Leader Dengan Leadership Value Kemudian Tadi Kita Bicara Tentang Encourageable Value Yang Tidak Bicara Memberikan Kebijakan Tapi Bagaimana Kebijakan Sesuai Sekarang Yang Menarik Ada Beberapa Chapter Bicara Tentang Profile Pak Rudy Tadi Saya Langsung Tersentuh Ketika Pak Rudy Menyampaikan Sejak Umur 12 Tahun Sudah Yatim Ya Pak Rudy Sejak Umur 12 Tahun Which Means 12 Tahun Adalah Fase Tumbuh Kebang Waktu Zaman Kita Masih Kalau Nyari Bapaknya Pergi Dikejar Kalau Ardidi Dulu Seperti Itu Tapi Ternyata Pak Rudy Sudah Berdiri Sendiri Dan Dan Mengolah Dan Sebagainya Apa Yang Paling Seru Yang Menarik Dari Cerita Perjalanan Kisah Pak Rudy Baik Kebetulan Saya Satu Dari Tiga Tim Penulis Yang Ikut Menulis Proses Penyusunan Buku Biografi Pak Rudy Yang Menurut Kami Itu Benar-benar Sangat Menyentuh Dan Menurut Kami Itu Menjadi Salah Satu Titik Balik Kunci Kesuksesan Hidup Pak Rudy Itu Memang Jadi Pada Usia 12 Tahun Pak Rudy Ini Waktu itu Masih Duduk Di Bangku SMP Jadi Setelah Pulang Sekolah Pak Rudy Ini Mendapati Di depan Rumah Beliau Ini Banyak Dikerumuni Oleh Orang Jadi Tetangganya Itu Banyak Yang Berkumpul Di depan Rumah Beliau Nah Rasaan Beliau Ini Waktu itu Langsung Campur Aduk Enggak Enak Terus Beliau Kemudian Bergegas Untuk Masuk Kedalam Rumah Dan Ternyata Mendapati Tubuh Sang Ayah Anda Yang Tercinta Sudah Meninggal Dunia Dan Itu Benar-benar Membuat Beliau Shock Bahkan Seakan-akan Tidak Menerima Takdir Yang Telah Menimpa Beliau Apalagi Beliau Tidak Mengkhawatirkan Dirinya Tapi Beliau Justru Mengkhawatirkan Sosok Ibu Karena Apa Karena Waktu itu Usia Beliau 12 Tahun Dan Beliau Anak Sulung Dan Beliau Masih Punya Enam Adik Jadi Bayangkan Umur 12 Tahun Beliau Masih Punya Enam Saudara Bahkan Yang Paling Bungsu Usianya Dua Tahun Waktu Itu Beliau Sangat Khawatir Terhadap Kondisi Sang Ibu Bagaimana Ibu Undanya Besok Apakah Akan Shock Khawatir Tidak Akan Mampu Bangkit Ternyata Yang Dikkhawatirkan Beliau Ini Salah Seakan Beliau Melihat Sorot Mata Dari Sang Ibu Unda Waktu Itu Bahwasannya Kita Bisa Melewatinya Nah Pada Saat Itulah Pak Rudy Ini Merasa Bangkit Benar-benar Bangkit Dan Saya Sebagai Seorang Anak Sulung Harus Mampu Untuk Membantu Ekonomi Keluarga Caranya Dengan Apa Caranya Adalah Dengan Membantu Sang Ibu Bunda Untuk Berbelanja Menjaga Kiosk Bahkan Termasuk Mengasuh Anak-anak Dari Sang Ibu Bunda Yang Adik Beliau Dan Itu Saya Pikir Ini Menjadi Salah Satu Pelajaran Hidup Yang Benar-benar Luar Biasa Ini Tidak Mungkin Kita Dapatkan Di Pelajaran Formal Mas Artu Betul Gak Ada Sekolahnya Betul Nah Bahkan Dari Dari Titibal Itu Pula Pak Rudy Mulai Belajar Soal Bisnis Awalnya Ini Karena Kondisi Keterpaksaan Ya Pak Rudy Tetapi Karena Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Pak Rudy Ternyata Mampu Bangkit Dan Kemudian Beliau Banyak Belajar Insting Berbisnis Beliau Ternyata Tumbuh Dari Situ Sering Meneman Ibunya Berbelanja Menjaga Kiosk Ketemu Relasi Dan Macem-macem Itu Mas Adi Yang Menurut Kami Benar-benar Sangat Menyentuh Dan Menjadi Salah Satu Titik Balik Yang Luar Biasa Bagi Beliau Betul Luar Biasa Karena Tidak Ada Yang Namanya Limit Ya Pak Rudy Di Situ Memang Kaget Pasti Ya Pak Ya Iki 12 Tahun Jadi Backbone Tulang Punggung Adiknya Masih Berapa Dua Tahun Paling Kecil Dua Tahun Masih Puanjang Banget Ya Akhirnya Disitu Mulai Muncul Dan Ternyata Pak Rudy Punya Insting Juga Disini Bagaimana Nanti Hidupnya Terus Bergulir Dan Tetap Bisa Memberikan Layanan-layanan Dan Fasilitas Luar Biasa Untuk Keluarga Berbicara Mengenai Itu Hal Yang Paling Seru Ya Mas Kalau Yang Paling Inspiratif Yang Paling Inspiratif Kan Katanya Ini Waktu Pas Bikin Biografi Ini Langsung Datang Mengikuti The Daily Rutin Pak Rudy And Family Yang Artinya Anakan Seru Sekali Melihat Dinamika Keseharian Keseruan Apa Yang Paling Inspiratif Baik Pak Rudy Ini Low Profile Jadi Ketika Kita Berusaha Untuk Ketika Pertama Kali Bertemu Dengan Beliau Berusaha Untuk Mengulik Profil Beliau Ini Memang Susah Susah Gampang Karena Sosok Beliau Yang Low Profile Ini Tetapi Lama-kelamaan Akhirnya Suasaran Juga Cair Juga Karena Kita Berusaha Untuk Mengikuti Kegiatan Beliau Dan Beliau Mengizinkan Jadi Kita Benar-benar Mengikuti Proses Beliau Dari Sampai Ketemu Dengan Pelaku-pelaku UMKM Binaan Beliau Saya pikir Ini adalah Momen-momen Menarik Yang Tidak Semua Orang Bisa Melakukannya Dan Kami Adalah Salah Satu Tim Penulis Yang Beruntung Karena Kami Bisa Mengikuti Kegiatan Beliau Selama Beberapa Hari Bahkan Seharian Penuh Dan Kami Sebagai Tim Penulis Pun Merasakan Capek Yang Luar Biasa Tetapi Beliau Yang Aktifitas Beliau Ini Luar Biasa Padat Di Saat Kalau Dalam Satu Hari Mungkin Beliau Bisa Rapat Lima Kali Enam Kali Bahkan Lebih Bahkan Beliau Sering Pulang Lalun Malam Itu Pun Beliau Tidak Langsung Istirahat Pasti Beliau Masih Memikirkan Bagaimana Plan Kedepan Karena Perusahaan Beliau Adalah Perusahaan Yang Padat Karya Beliau Harus Merencanakan Strategi Yang Benar-benar Matang Dan Pas Kayak Gitu Supaya Kedepan Ini Tidak Salah Dalam Melangkah Saya Pikir Ini Menjadi Salah Satu Inspirasi Kami Sebagai Anak Muda Yang Mempunyai Pengalaman Luar Bisa Terima Kasih Kepada Pak Rudy Atas Pengalamannya Sudah Mau Berbagi Pengalamannya Kepada Tim Penulis Pada khususnya Dan Pada umumnya Adalah Para pembaca Sekalian Itu Mas Adi Luar biasa Tau tangan dong Teman-teman penulis Pak Rudy Kalau tadi Dibilang Masalah Low profile Ardi Jadi Ingat High stack Yang paling Hit sekarang Apa Menyala Abangku Kemudian Apa lagi Ilmu Padi Abangku Akhirnya Kalau semakin Menguning Padinya Semakin Kita low profile Karena Untuk Karena Semakin Banyak Yang kita Share Semakin Banyak Yang kita Bisa Berikan Manfaat Dan Luar biasa Kita Sudah Di Akhir Talkshow Kita Bersama Dengan Pak Rudy Dan Mas Sohib Dan Tadi Pak Semar Menyala Semuanya Yang sudah Ilmu Padi Semuanya Yang sudah Bisa Memberikan Banyak Inspirasi Kita Di Pagi Hingga Siang Hari Ini Closing Statement Pak Rudy Naik Level Menjadi Pusat Solusi Bagaimana Ini Untuk Audien Semua Yang Hadir Generasi Muda Kedepan Agar Bisa Menjadi Sosok Rudy Berikutnya Silahkan Jadi Untuk Kita Menjadi Naik Level Kita Memang Harus Berbagi Dan Menjadi Pusat Solusi Itulah Sebenarnya Kunci Kehidupan Yang harus Kita Terapkan Pada Diri Kita Semua Baik Luar biasa Tepetangan Buat Pak Rudy Mas Sohib Ada Closing Statement Habis Nulis Bukunya Sudah Jadi Dan Hari Ini Akan Launching Silahkan Saya Pikir Ini Pengalaman Berharga Buat Saya Pada Khususnya Dan Umumnya Pada Bapak Ibu Kalau Menurut Kami Di Solo Tidak Akan Pernah Habis Orang-orang Yang Luar biasa Seperti Pak Rudy Saya Yakin Habis Ini Pak Rudy Benar-benar Akan Semakin Tambah Semangat Setelah Buku Biografinya Ini Diluncurkan Begitu Pak Rudy Tambah Semangat Tambah Semangat Mengabdinya Kepada Bangsa Dan Negara Kami Benar-benar Mengucapkan Terima kasih Atas Kerjasama Yang Selama ini Terbangun Dengan Sangat Baik Pak Kami Mengucapkan Banyak Terima kasih Atas Pengalaman Yang Sangat Luar biasa Yang Telah Dibagikan Kepada Kami Semoga Tulisan-tulisan Beliau Ini Bisa Menginspirasi Banyak Orang Baik Amin Tumpu tangan Luar biasa Buat Bapak Ibu Semuanya Teman-teman Semuanya Yang nanti Akan Menyaksikan Via online Juga Buku Inspirasi Pak Rudy Naik level Menjadi Pusat Solusi Bisa Anda Dapatkan Di Solo Post Media Group Jalan Adi Sucipta Nomor 190 Kota Surakarta Bisa Langsung Kesana Dapatkan Sebanyak Banyaknya Tularkan Energi Positifnya Pak Rudy Sehingga Menjadi Generasi Emas Yang Luar biasa Untuk Negara Kita Tercinta Tumpu tangan Buat Pak Rudy Terima Kasih Mas Sohib Dan Akan Ada Pemberian Cenderamata Untuk Mas Sohib Kepada Pak Rudy Langsung Diselahkan Terima Kasih Sekali Lagi Once Again Pak Rudy Dan Mas Sohib Sangat Inspiratif Sekali Semoga Semuanya Yang Bisa Diberikan Bisa Memberikan Inspirasi Dan Aura Positif Untuk Kita Semuanya Dan Terus Bersemangat Menjadi Generasi Yang Terbaik Masuk Acara Berikutnya Adalah Pucat Launching Buku Biografi Rudy Indiarto Sugiarto Next Level Menjadi Pusat Solusi Tim Akan Melakukan Persiapan Kita Akan Menuju Ke Pucat Launching Buku Biografi Rudy Indiarto Sugiarto Bapak Ibu Semuanya Dan Ardi Juga Akan Panggil CEO Kusuma Mulia Group Pak Rudy Indiarto Sugiarto Untuk Solopos Media Group Ibu Rini Yustin Ningsih Untuk Bisa Mendampingi Yang Saya Hormati Ibu Anissa Nur Aini Seratku Direktur Finance Solopos Media Group Juga Kami Mohon Berkenan Untuk Bisa Maju Kedepan Ya Kita Akan Buka Tirei Bersama Sama Dengan Hitungan Mulai Dari 3 2 1 Ini Dia Launching And Launched Biografi Rudy Indiarto Sugiarto Night Level Menjadi Pusat Solusi Diperselakan Kepada Bapak Rudy Bapak Arief Rudy Susilo Ibu Anissa Dan Ibu Rini Yusustin Ningsi Untuk Menandatangani Mop Up Buku Trawah Ibu 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 Terima kasih telah menonton 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 Biografi Indiarto Sugiharto Naik level menjadi pusat solusi Terima kasih untuk kebersamaan semuanya Bapak Ibu Hadir yang sudah hadir di Alilah Hotel Solo Semoga ide-ide yang dimiliki oleh Rudy Bisa memberikan inspirasi Dan bisa memberikan motivasi kita Untuk bisa menjadi generasi yang terbaik Untuk negara kesatuan Republik Indonesia Dan demikianlah juga Seluruh rangkaian acara Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan setelah ini Bapak Ibu semuanya Dipersilahkan untuk makan siang Dan untuk teman-teman media bisa menempati Kursi konferensi pers yang berada di pojok kanan Dan akan dilakukan proses konferensi pers yang berada di tempat di sana Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya Sampai bertemu di acara berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang